Ya saudara, berdasarkan hasil menghitungkan surat suara di TPS 14, pasakan nomor urut 2 Alharis Abdullah Sani memperoleh 190 suara, sementara pasakan nomor urut 1 Robi Haryanto Sudirban hanya mendapat 20 edang suara. Petugas KPPS TPS 14 di RT 21, Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alamara, Jokota Jambi, telah melakukan penghitungkan suara untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi Pilkara Serentak, Rabu 27 November 2024. Penghitungan surat suara ini dilakukan KPPS pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, selesai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, petugas menutup proses pememutan suara. Berdasarkan penghitungan suara, pasakan calon gubernur Jambi Petahana, nomor urut 2 Alharis Abdullah Sadi, unggul telat dari pasakan calon nomor urut 1, Robi Haryanto Sudirban. Ketua KPPS TPS 14, Muhammad Taufik, menerangkan bahwa hari Sadi unggul jauh, tetap memperoleh 100 suara. Sementara Romy Sudirban hanya meraih 26 suara. Dari total yang menggunakan hak milih, sebanyak 231 orang. Ada pun total suara sah, 216 suara. Suara tidak sah, sebanyak 15 suara. Dari total DPT, sebanyak 297 orang. Kalau untuk sementara, nomor urut 2, unggul ya. Dapat suara 190. 190 sementara yang ini, nomor apa? Yang nomor 2, Pak Haji Romy, 26 suara. Dari total suara yang pakai digunakan. Yang jumlahnya 231 suara. Mungkin, Bang, ada kendala tadi, Bang, pas dalam proses pencobasan ataupun perhitungan suara tadi, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada. Alhamdulillah kita lancar. Kita juga yang KPPS juga saling mendukung ya. Yang mendukung, saling mengisi. Memang agak record juga banyak. Apa yang harus kita isi, ya. Jadi, berdasarkan yang kita isi. Ini kita saling mengingat. Karena memang seperti nulis saja itu, kalau 0 itu ke-4. Itu dia tidak sembarangan. Kalau bisa kita pakai variasi-variasi, memang standarnya ada. Sehingga itu terbaca oleh aplikasi Sirekapnya. Alhamdulillah. Karena kita saling dukung ya. Saling dukung, saling mengingatkan. Kita lancar aja. Sampai saat ini kita lancar.